Selamat pagi, salam dan bahagia Selamat datang kembali di Mata Kuliah Metodologi Penelitian Nah setelah UTS kemarin Kita akan melanjutkan materi kita Kali ini kita akan membahas tentang Landasan teori karya ilmiah Nah nanti di materi ini Ini akan diajarkan bagaimana Memaparkan landasan teori dalam sebuah karya ilmiah Oke langsung saja kita masuk materinya Nah pertama Apa itu landasan teori karya ilmiah Nah landasan teori Di karya ilmiah Itu adalah Sesuatu yang atau bagian yang berisi Tentang teori-teori yang spesifik dan relevan Dengan penelitian yang Anda lakukan Jadi saat Anda melakukan Penelitian ataupun perancangan Di KP Ataupun deskripsi Nanti Anda wajib Memaparkan teori-teori yang Anda gunakan Yang tentunya Yang spesifik serta relevan Dengan penelitian Anda Contohnya teori-teori itu Bisa teori tentang Apa yang Anda teliti Atau objek dari penelitian Anda Bisa juga tentang Teori-teori tentang Metode yang Anda gunakan Nah metode yang Anda gunakan itu Teorinya seperti apa Langkah-langkahnya seperti apa Mungkin kalau ada rumus Atau formulanya seperti apa Dan sebagainya Kemudian teori-teori yang dipergunakan Dapat diambil dari sumber buku E-book Atau jurnal ilmiah terpublikasi Dengan mencantumkan sumber Yang sesuai dengan aturan penulisan daftar pustaka Nah disini sumber-sumber itu Kalau misalkan dari buku ya Anda ketik ulang ya Kalau dari buku fisik Bisa juga dari e-book Anda parafrasekan Atau dari jurnal ilmiah Nah untuk sumber dari jurnal ilmiah Ini pastikan yang terpublikasi Nah sumber dari jurnal ilmiah Itu sebaiknya Anda ambil Dari bagian Hasil dan kesimpulan dari jurnal ilmiah Saya tidak merekomendasikan Anda Mengambil dari teori di karya ilmiah tersebut Karena Kemungkinan Anda bisa salah Mencantumkan sumber di daftar pustaka nanti Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut Kemudian Dengan mencantumkan sumber Sesuai dengan penulisan daftar pustaka Nah ini tergantung format Di panduan KP atau TA nanti Aturan penulisannya seperti apa Anda aplikasikan seperti itu Kemudian landasan teori Disusun sebagai landasan Dan tuntunan untuk Menyelesaikan masalah Dalam penelitian atau perancangan Yang dapat berbentuk urean kualitatif Model sistematis Atau persamaan-persamaan Yang langsung berkaitan dengan Topik penelitian Nah ini pemaparannya ya Pemaparannya seperti itu Oke kita lanjut Apa isi dari landasan teori karya ilmiah Tentang isinya Itu Yang pertama itu adalah Teori tentang objek penelitian Anda Jadi misalkan Anda Meneliti tentang Sebuah mesin ya Nanti Anda ukur Produktifitasnya atau apa Misalkan dengan metode OEE Atau sebagainya Nah itu Anda paparkan dulu Mesinnya itu Spesifikasinya seperti apa Itu mesin Mesin apa Klasifikasinya bagaimana Spesifikasinya bagaimana Dan sebagainya Pokoknya tentang mesin itu Anda Urekan Dengan mencantumkan sumber Dari referensi tersebut Jadi objek Anda Bisa Anda Klasifikasinya Bisa Anda Paparkan dulu Teori-teori tentang objek tersebut Nah kemudian Teori tentang metode Yang Anda gunakan Nah ini Ini yang penting ya Teori yang Tentang metode yang Anda gunakan Jadi misalkan Anda Menggunakan metode OEE Atau menggunakan metode KFD Nah itu harus Anda paparkan teorinya Nah teori-teori tersebut Nanti bisa berisi Tentang pengertian Dari metode tersebut Inputannya apa Urutan proses Dari metode tersebut Itu seperti apa Ya tentunya ini Urutan proses pengolahan datanya ya Jadi tadi ada input Nah urutan proses Setelah ada input Inputnya itu diolah Nah pengolahannya itu Urutannya seperti apa Atau urut prosesnya Seperti apa Karena ada input Proses Nah tentunya juga ada output Output dari metode itu Nanti seperti apa Kemudian nanti Pengambilan datanya Seperti apa Metode pengambilan datanya Serta kalau ada Rumus-rumus yang digunakan Itu seperti apa Ini dipaparkan secara Jelas dan spesifik ya Jadi detail Pemaparannya Tapi juga Kalau bisa Sasingkat mungkin Jangan terlalu banyak Teori yang tidak digunakan Tapi Anda Paparkan disitu Nah misalkan seperti ini Metode GFD itu Teorinya sebenarnya Sangat banyak Ada sejarahnya Ada Ada Jenis-jenisnya Dan sebagainya Ya kalau kayak sejarah itu Tidak usah Anda Paparkan disitu Jadi sesingkat mungkin Tetapi dia spesifik Dan detail Seperti itu ya Dan yang paling penting Itu yang Anda gunakan Di penelitian itu saja Sesuaikan dengan Penelitian Anda Jadi seminimal mungkin Tetapi dia jelas Dan spesifik Sesuai dengan Penelitian Anda Kemudian Kalau Anda menggunakan Alat khusus Nanti teori tentang Alat yang Anda gunakan Itu juga Anda paparkan Spesifikasinya Pengertiannya Itu alat apa Dan sebagainya Kemudian Jika Anda nanti Mengacu pada Standar-standar tertentu Misalkan Standar kebisingan Di ergonomi ya Misalkan Itu ada standar kebisingan Standar pencahayaan Kemudian Standar-standar lain Bila Penelitian Anda Menyangkut Ke hal-hal tersebut Ya Anda paparkan juga Dan jangan lupa Mencantumkan sumbernya Kemudian Dan lain-lain Kalau ada yang bisa dipaparkan Tentang teori Di penelitian Anda Itu juga Anda paparkan Itu ya Isinya ya Secara umum Oke Kita lanjut Nah ini Contoh landasan teori Nah ini nanti bisa Anda Baca secara detail Di sini saya hanya Hanya Memaparkan Di sini ada Teori tentang Line balancing Nah Line balancing Atau keseimbangan lintasan Yaitu Nah ini adalah pengertiannya ya Pengertian line balancing Itu apa dulu Pengertiannya Seperti ini Blah-blah-blah Kemudian Cantumkan sumbernya Seperti ini Tentunya Kalau Anda mencantumkan sumber Seperti ini Jangan lupa Ditulis daftar Pustakanya Sesuai format Yang ada di panduan Kemudian Nanti di sini Boleh diberikan penjelasan Lanjutan seperti ini Ya tentunya Ini mengacu ke Buku Barato dan Teguh 2002 Nah ini hanya Contoh saja Nanti banyak sekali Contoh yang lain Kemudian Penulisan rumus Nah ini Mayoritas nanti ada Rumus-rumus yang digunakan Misalkan metode OEE Itu ada rumusnya sendiri Kemudian Untuk metode-metode lain Di teknik industri Yang banyak digunakan Di TA Ataupun KP Itu juga banyak rumus-rumus Seperti ini Nah untuk penulisan rumus Itu contohnya seperti ini Jadi Anda paparkan dulu Itu rumus apa Anda paparkan seperti ini Secara detail Kemudian sumbernya Anda secantumkan juga Kemudian rumusnya Anda tampilkan seperti ini Dan Anda beri keterangan Itu rumus berapa Dengan cara Seperti ini Nah Ini rumus satu ya Rumus pertama Nanti kalau ada rumus lagi Berarti seperti ini Tapi nanti ini ada nomor Duanya Kemudian setelah itu Anda jelaskan Komponen-komponen Dari rumus tersebut Misalkan Ini ada MN M besar N kecil ya MN itu apa MN itu adalah Laju aliran gas Jangan lupa Berikan satuannya Ini bila ada ya Karena untuk Koefisien Atau untuk Nilai tertentu Itu tidak ada satuannya Tapi yang ada satuannya Anda paparkan seperti ini Entah itu unit Entah itu kilogram Entah itu apa Seperti itu Dan Biasanya Satuan-satuan disini Yang digunakan itu Dalam Ini ya SI ya Satuan internasional Tapi ya tergantung Dari metode yang Anda gunakan Metode itu Mengacu pada satuan apa ya Ikuti saja itu Nah ini ada juga HS Itu adalah nilai kalor Nilai kalori gas Satuannya Mg Mg Per kilogram Seperti itu Ini jangan lupa Kemudian G Nah G disini Bisa juga Dipaparkan disini G N Sama dengan Apa Satuannya apa Tapi bisa juga Disampaikan Di deskripsi Di atasnya Seperti ini Misalkan seperti ini Sebelum menghitung efisiensi Sebelumnya Dihitung dulu Nilai asupan panas Atau G N Dalam Kilowatt Satuannya KW Untuk menentukan Diameter bejana Dan masa air Yang digunakan Dengan Formula 1 Formula 1 itu ini Sebagai berikut Nah Ini G N Itu sudah dipaparkan disini G N itu apa G N itu nilai asupan Panas Satuannya apa Satuannya KW Atau KW Disini Bisa dipaparkan disini Untuk G N nya Karena ini kan G N Sama dengan Yang dijelaskan disini Itu G N nya Atau bisa juga Ini tidak ada Penjelasan sebelum Menghitung efisiensi Dan seterusnya Ini tidak ada Tetapi G N nya Anda cantumkan disini Itu juga boleh Yang jelas Seluruh elemen Rumus disini Itu harus ada Keterangannya Terutama simbol Simbol seperti ini Oke Itu untuk penulisan Rumus Nah Ini adalah contoh Kalau contoh Di laporan Bisa penulisannya Seperti ini Nah ini Sebagai contoh Saja ya Mungkin Formatnya Bisa berbeda Sesuai dengan Panduan yang Anda gunakan Baik itu kan Panduan KP Atau TA Tetapi Secara garis Besarnya Sama Nah ini Mulai 2.3 Ini adalah Pelanisan teorinya Misalkan ini Tahapan front end process Tahapan front end process Merupakan tahapan Perancangan Blah 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 Nah nanti Sumbernya dicantumkan Seperti ini Kemudian kalau ada Gambar Tabel Katografik Itu bisa Anda Tampilkan seperti ini Jangan lupa Keterangan gambar Atau keterangan tabelnya Dengan sumbernya Dari mana Nah kalau Keterangan gambar Itu di bawah ya Di bawah gambarnya Kalau tabel Di atas Tabelnya Dan penomoran Gambar dan tabel Itu juga harus urut Ini bab berapa Misalkan ini 2 gambar 2.3 Berarti ini Gambar ketiga Dari bab 2 Seperti itu Nanti kalau dari bab 3 ya Gambar 3.3 3.4 Dan seterusnya Jangan lupa Sumbernya ya Oke Kemudian Ini penjelasan Tambahannya Dan sebagainya Nah Ini penjelasan Tambahan ini Ini teori Yang diambil Dari jurnal ya Tetapi Teori Ini diambil Dari jurnal Itu diambil Dari kesimpulannya Atau Dari hasil jurnal Yang Diacu Seperti itu Bukan dari Teori Yang dipaparkan Di jurnal tersebut Nanti saya jelasin Lebih lanjut Kenapa kok Anda Tidak direkomendasikan Mengambil teori Dari Suatu jurnal ya Kenapa kok harus Mengambil Carl Dari jurnal Mengapa Mengapa Sebaiknya Mengambil Hasil Atau Kesimpulannya Oke Ini lanjutan lagi Ini teori Tentang metode Trace Teori Pengertiannya Dipaparkan Kemudian Sekilas tentang Teori tersebut Juga dipaparkan Jangan lupa Menyebutkan sumbernya Dan seterusnya Nah ini Kalau misalkan Mengaparkan tabel Seperti ini Misalkan Keterangannya Nah ini tabel 2.1 Berarti ini tabel Pertama Dari bab 2 Seperti itu ya Oke Kalau dari gambar Seperti ini Ini disertai sumber Juga Oke Karena penelitian Yang saya Saya Jadikan contoh ini Tidak Menggunakan Rumus Ini Berarti tidak ada rumusnya Kalau ada rumus ya Nanti Sertakan Seperti yang Seperti ini ya Seperti yang saya Contohkan Seperti ini Oke Kita lanjut Nah Hal apa yang perlu Diberhatikan Ketika Anda Membuat Landasan teori Di suatu karya ilmiah Yang pertama Seperti yang Saya jelaskan tadi Ambillah sumber Landasan teori Dari buku Atau e-book Itu lebih aman Jadi Anda Sebaiknya Kalau Anda KP Menggunakan Metode tertentu Menggunakan teori tertentu Atau Anda TA Itu Usahakan Anda Punya bukunya Atau Punya e-booknya Karena nanti Pengolahan data Dan sebagainya Itu selalu Mengacu ke buku tersebut Jadi Anda punya Buku besarnya Ya kalau Sebaiknya E-book saja ya Karena e-book itu Gampang dicari Lebih murah Karena tinggal download Atau bisa minta Orang yang punya Dan sebagainya Kalau buku fisik ini Misalkan Di perpustakaan pun Anda harus fotokopi Tapi kalau terpaksa Adanya itu yang Buku fisik ya Mau bagaimana lagi Kemudian Sumber penelitian Maaf Sumber Landasan teori Itu Misalkan Dari penelitian Atau jurnal Itu boleh Namun Hanya boleh Diambil dari hasil Dan kesimpulannya Saja Tadi sudah saya jelaskan Tetapi Ketika Anda Mengambil dari Selain dari hasil Dan kesimpulan Itu boleh Dengan caratan Seperti ini Nah ini penjelasan Selanjutnya Ini ada Cartanya disini Penjelasannya Saya jelaskan dulu Jangan kopas Landasan teori Dari penelitian Tanpa Anda Pahami isinya Nah ini kecenderungan Dari Membuat Landasan teori Di KP atau TA Itu Misalkan KP Anda Atau TA Anda Menggunakan Metode OEE Nah Landasan teorinya Biasanya mencari Skripsi Atau mencari Jurnal yang menggunakan Metode OEE Kemudian nanti Landasan teorinya Tinggal dikopas saja Itu kebanyakan Seperti itu Tetapi Yang mengkopas itu Tidak memahami Apa isinya Apakah teori itu Sepenuhnya digunakan Atau yang digunakan Yang mana Di penelitian Yang akan dilakukan Jadi Anda harus Paham dulu Isi teorinya Seperti apa Jadi kopas Sebenarnya Boleh tidak masalah Tetapi ya Jangan kopas utuh Harus Anda pahami Mana yang Anda Gunakan Nah Ini caratan khususnya Tadi Jika Anda kopas Dari penelitian lain Yang dicantumkan Sebagai sumber Adalah sumber aslinya Jadi di suatu penelit Skripsi Atau misalkan Di jurnal Itu kan Ketika dia mengaparkan Landasan teori Itu kan Pasti ada sumbernya Nah yang Anda Cantumkan sumbernya Itu dari sumber aslinya Tersebut Jangan dari Jurnalnya Misalkan Jurnalnya Itu yang Menulis Namanya Teguh Nah Teguh 2008 Misalkan Ketika Anda Mengambil teori Dari jurnal tersebut Ada yang cocok Digunakan Untuk teori Anda Misalkan Anda kopas Anda Parafrase lagi Jangan dikopas utuh Ya harus diparafrase Karena nanti bisa kena plagiat Anda parafrasekan lagi Anda masukkan ke jurnal Anda Yang Anda cantumkan Jangan si teguhnya Tetapi Sumber yang diambil Si teguh Di jurnal tersebut Atau di skripsi tersebut Bisa membedakan ya Yang diambil itu adalah Sumber aslinya Sumber aslinya Bisa dilihat di mana Ya bisa dilihat Di daftar pustakanya Penelitiannya si teguh tadi Nah kecenderungannya Ketika mengambil teori Dari penelitian Baik skripsi Dissertasi Tesis Atau jurnal penelitian Itu yang dicantumkan Adalah si teguhnya tadi Atau penulis Penelitian tersebut Padahal itu salah Yang dicantumkan Ketika Anda mengambil Dari jurnal Teori dari suatu jurnal Atau dari suatu penelitian Yang diambil Yang dicantumkan Sumbernya Itu adalah sumber aslinya Jangan Jurnal tersebut Yang dijadikan Sumbernya Tetapi sumber aslinya Yang dapat dilihat Di daftar pustaka Dari jurnal tersebut Misalkan Saya berikan contoh lagi Nah Ini adalah Misalkan Yang menulis penelitian ini Adalah teguh tadi Teguh menulis penelitian ini Kemudian Kebetulan Penelitian Anda itu Menggunakan metode tris Nah Menggunakan metode tris Anda masukkan Anda ambil 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 ini Untuk lansian teori Anda Tapi ya Anda Parafrasekan lagi ya Ingat ya Diparafrasekan lagi Jangan ini Anda Kopas utuh Anda masukkan Karena itu bisa Kena plagiat Anda parafrasekan lagi Teori ini Di tempat Anda Kemudian yang Anda Cantumkan sebagai sumber Itu jangan Si teguhnya tadi Tetapi Nah ini Rantanan dan DOM 2002 Ini yang Anda Cantumkan di penelitian Anda Sebagai sumber Lansian teori ini Kemudian di daftar pustaka Ya tinggal dicari saja Rantanan itu Di mana Nah Anda cari Di daftar pustakanya Cari Oh ini Nah ini bisa Anda Bisa Anda Ambil untuk daftar pustakanya Sebenarnya ini Cara yang enak ya Anda tidak perlu Mencari bukunya Satu persatu Untuk setiap teori Yang Anda gunakan Tapi Anda bisa langsung Mencari ringkasannya Di penelitian-penelitian Tetapi yang Anda Tapi jangan lupa Harus Anda Baca lagi Setelah itu Anda baca Ternyata cocok Kemudian Anda parafrasekan Baru Anda masukkan Penelitian Anda Kemudian Sumbernya Yang Anda ambil Adalah sumber aslinya Daftar pustakanya Tinggal dicari Di daftar pustaka Oh daftar pustakanya ini Tinggal Anda Sesuaikan Sesuai format Yang Anda gunakan Karena Setiap penelitian Biasanya formatnya Berbeda ya Dia mengacu Ke format yang mana Anda sesuaikan Daftar pustaka ini Paham ya Sampai sini ya Nah ini hanya Contoh saja Oke Setelah saya terangkan ini Jangan sampai ya Nanti Yang ikut mata kuliah ini Ketika Anda Memaparkan teori Yang Anda cantum Anda tinggal kopas Dari penelitian lain Tidak Anda parafrasekan Yang Anda Cantumkan sebagai sumber Itu penulis jurnalnya Atau penulis penelitiannya Bukan sumber aslinya Itu salah besar Jangan sampai seperti itu Karena sudah saya jelaskan Di sini Oke Untuk materi Dan teori Karya ilmiah Sebenarnya singkat ya Hanya seperti ini saja Silahkan Karena materinya singkat Bisa Anda ulangi Penjelasannya Bisa Anda baca kembali Secara lebih Detail Dan Anda pahami Secara mendalam Agar nanti Teori yang Anda tuliskan Di penelitian Anda Baik untuk tugas Ataupun untuk T, A, K, P Itu bisa sesuai dengan Materi yang saya ajarkan ini Oke Kalau sudah Nanti kalau ada pertanyaan Tentang materinya Bisa Anda tanyakan Di kolom komentar ya Di kolom komentar Classroom Bisa juga Anda melalui Ketua kelas WA saya Dirangkum dulu pertanyaannya Ke ketua kelas Kemudian sampaikan ke saya Nanti akan saya jawab Kalau melalui WA Nanti akan lebih cepat Akan lebih Responnya akan lebih cepat Tapi kalau di Classroom Juga tidak apa-apa Tetapi mungkin agak Sedikit lama Untuk menjawabnya Oke Kalau sudah Sekarang ada tugas Nah Tugasnya masih berhubungan Dengan tugas-tugas Yang sebelumnya Karena nanti Setiap bab itu Ada tugasnya Tugas Anda adalah Membuat landasan teori Untuk penelitian Anda Dengan Sumber dan Tata Cara penulisan Seperti Yang diterangkan Di materi ini Jadi Anda silakan Buat landasan teori Sesuai dengan penelitian Yang Anda angkat kemarin Kemudian penulisannya Dan tata cara Tata cara penulisan Dan penyampaian sumbernya Pemberian sumbernya Itu sesuai dengan materi Yang saya ajarkan Di materi ini Kemudian Pengumpulan tugas ini Disatukan dengan Tugas sebelumnya Dengan format Bab 1 Bab 1 itu adalah Pendahuluan Kemudian bab 2 Itu adalah Tinjauan pustaka Dan landasan teori Kemudian bab 3 Itu adalah Metode penelitian Kemudian penulisannya Tata tulisnya Itu sesuaikanlah Dengan format Panduan TA saja Karena kalau Panduan KP itu Nanti ada Ada tugas umum Tugas khusus Kemudian ada Profil perusahaan Dan sebagainya Kita Sesuaikan ke Format TA saja Karena kalau format TA Nanti langsung Ke bab 1 Bab 2 Bab 3 Seperti ini Ya nanti Nanti bisa Anda Minta ke Kelas Anda Atau bisa Minta ke saya Ketua kelas Untuk format Tugas akhir Nah formatnya itu Anda gunakan untuk Untuk memamparkan ini Untuk Menuliskan Bab 1 Yang sudah Anda buat Bab 2 Yang sudah Anda buat Dan bab 3 Yang sudah Anda buat Nah langgan Tesan teori Ada disini ya Nanti dia Disampaikan di bab 2 Bab 2 itu Menyampaikan Tunjuan pustakanya Dulu Kemudian memaparkan Teori yang digunakan Jadi tugas ini Ada disini Tapi penulisannya Disatukan dengan Tugas yang sebelumnya Nah Kalau ada pertanyaan Kenapa kok Langgan teori Disampaikan setelah Metode penelitian Harus Senyakan langgan teori dulu Nah karena Agar Anda Paham dulu Menulis Metode penelitian Memilih Metode yang sebaiknya Metode apa yang digunakan Anda baca teorinya dulu Kemudian setelah Anda paham Nantikan memaparkan teorinya ini Lebih mudah Sehingga landasan teori Saya ajarkan lebih Belakangan Seperti itu ya Oke Kalau ada pertanyaan Silahkan Anda sampaikan Seperti yang saya sampaikan tadi Caranya seperti apa Selamat mengerjakan Dan jangan Mendadak ya Mengerjakannya Jangan Hamin satu Baru Anda kerjakan Nanti untuk pengumpulannya Seperti biasa Di classroom Formatnya Word Jangan PDF Kemudian Kerjakan dengan Sungguh-sungguh Karena nanti Tugas-tugas Di mata kuliah ini Kalau nanti Akan sangat berguna Ketika Anda Mengerjakan KP atau TA Kalau misalkan Nanti Masalahnya sama Temanya sama Itu Anda tinggal Cumulik-cumulik saja Dari tugas-tugas ini Atau bahkan Kalau formatnya Sudah sesuai Bisa langsung Anda gunakan Di KP atau TA Anda nanti Sehingga Di mata kuliah ini Mumpung Anda Bisa bertanya banyak Itu silahkan Anda gunakan Kesempatan Sebaik mungkin Agar Anda Bisa meringankan Beban di TA Maupun KP nanti Oke Saya rasa Materi hari ini cukup Silahkan Anda kerjakan Pengumpulan tetap Tepat waktu ya Nanti tingkatnya Bisa Anda perhatikan Di classroom Oke Materi hari ini Saya akhiri Salam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati